Intro Seorang istri yang pengen mencari suaminya Sudah satu tahun ini mereka menikah Masih romantis-romantisnya Tapi tiba-tiba Satu bulan yang lalu Suaminya ini agak kabar sama sekali Awalnya dia cuman berangkat ke dia Terus sampai malam gak ada kabar Suaminya ini menghilang Seperti di telan bumi Di telpon, telponnya mati Di SMS, gak ada balasan Semua sosial medianya juga mati Aku bingung Saya sudah menghubungi semua Teman-temannya di kantor Sampai tidak ada yang tahu Kenapa seorang suami kok nekat melakukan itu? Alasannya apa? Saya Mandala Badisocin Saya akan membantu Anda Mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda Tunjuk-tunjuk akan kami telusuri Penolakan demi penolakan Akan semuanya terjadi dengan pencarian Pencarian itu tidaklah mudah Tapi butuh tenaga, waktu dan juga pikiran Dengan niat dan tulus Serta ikhlas Saya dan tim akan terus membantu Anda Dan untuk menyayangi kamu Dengan sepenuh hati Apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih Untuk tak sakit Merasakan patah hati Biar aku yang mengerti Jajian sama klien kita di rumahnya Ya kemudian kita ngobrol di sana Jadi ini kliennya Mencari suaminya ya Assalamualaikum 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 Mbak Rina Ya halo apa kabar Wah sudah siap nih kayaknya Langsung jalan aja Langsung jalan aja Oh iya udah Oke yuk kalau gitu Enggak ada yang ketinggalan Handphone ada sudah semua ya Coba dicek lagi handphonenya Udah kayak Sama foto suaminya udah ya Foto suaminya Udah ya Nanti kita ngobrol di mobil ya Untuk gimana Di mobil aja Di sini aja Oh di sini aja Oh iya Saya mikir langsung berangkat tadi Oke oke Ya Rina ini cerita Dia merasa suaminya ini ada perubahan Dan terakhir Sebelum suaminya ini pergi Meninggalkan Rina Sama kondisinya Dia telepon istrinya Dia bilang hari ini lagi sibuk banget Padet Harus ngelembur Dan gak bisa pulang ke rumah Semenjak itulah Ngakunya ngelembur Ngakunya harus di kantor Tapi ternyata Gak pulang sama sekali Saya sangat khawatir Suami saya Terjadi kenapa Teman-teman Saya udah cari Dan kemana-mana Tapi gak ketemu Gue Gue bingung Saya udah mau hubungi Semua teman-temannya di kantor Tapi tidak ada yang tau Dia gak bilang Dia cuma bilang Dia baik-baik aja Jadi saya gak boleh khawatir Dia nanti akan pulang Kalau semuanya udah selesai Nggak waktu mbak ke kantor Pia kantor bilangnya apa? Suaminya mbak cuti atau enggak? Kamu gak masuk gitu aja Gak ada kabar Katanya semua ini Gak ada kabar sama sekali Jadi gak masuk begitu aja? Nggak Ada satu temannya Namanya Yosif Katanya Sebulan yang lalu Dia liat Mas Dino Sama temannya Nggak tahu namanya siapa Terus Saya Saya sempat ke kantornya Mencari Yang temannya itu Katanya temannya Udah gak kerja disitu lagi Namanya? Namanya Tau gak salah Doko Doko Jadi Yosif ini Ngasih tahu Teman deketnya Mas Dino Namanya Doko Iya Doko ini satu kantor Sama Satu kantor juga Katanya itu paling deket Sama Mas Dino Bapak juga Sering marah-marah Karena mobil bapak Dibawa kabur Sama Mas Dino Mobil bapaknya Alasannya dipinjem Ternyata dibawa kabur Dan entah kemana Menghilang Ini yang lebih parah Ternyata Ternyata Bapak gak setuju Kalau aku mencari Mas Dino Gak ada apa-apa Menyuruh aku cerai Mas Dino itu Gak seperti apa Yang mereka katakan Kata yang banyak utang Aku gak percaya Terlalu main Mas Dino Orang yang baik Banget Mas Tolong Bantu aku Kalau gak ada Masalah kan gak mungkin Mas Dino ini pergi Pasti ada sesuatu yang membuat dia pergi Pihak kantornya Tadi Mbak bilang Mas Dino Kata Mbak Menurut pihak kantornya Udah gak ada kabar Berarti dia udah gak kerja Berarti ada kemungkinan Udah gak kerja disitu lagi Iya kan Nah Kalau dia gak kerja disitu lagi Terus banyak Utang juga Berarti emang dia butuh uang Udah nanya belum Pihak keluarganya Gak ada yang tau Gak ada yang tau Masa gak ada yang tau sama sekali Gak ada Gak ada Aku udah kesana Aku udah cari kamu nama ada Terakhir Tanya temennya Nama namanya Yoshi Coba nyuruh tanya ke Doko Ada alamatnya Iya Gak apa Aku cuman lagi Ini aja mencari Mencari ininya Apa alasannya Kenapa Kok Doko lebih tau Daripada Kamu sebagai istrinya Masalahnya Ya kan Apa hubungan kalian Gak deket mbak Sama ini Deket Deket banget Suka cerita dia Masalah apapun Sama cerita Sama cerita Gak pernah Dane semunyi Josie ngasih tau Bahwa Kalau bisa Klien kita Yang namanya Rina ini Datang ke tempatnya Doko Kita mau lanjut Ke temennya Kita langsung aja Ya udah Akhirnya kita sepakat Pencarian pertama Adalah ke tempat Rumahnya Doko Nanti kita coba Ke semua temen-temennya juga Saudaranya juga Sebenernya ini penting Karena biasanya Orang terdekat Kita itu ada Saudara Pas sampai depan rumahnya Tiba-tiba Ada tamu Ada tamu Ada apa Rina? Ada apa Rina? Tidak mau cari Tidak mau cari Mas Dino Sudah pernah aku bilang Gua usah mencari Dino lagi Tidak Pak Dari awal Dari dulu Dari dulu Dari dulu Udah jadi dulu Bapak tidak pernah Setuju kamu menikah dengan Dino Tidak Dari awal Dari awal Dari awal Dari awal Dari awal Dari awal Ini juga Bawa-bawa begini-gini Untuk apa ini Pak Aku mau cari Mas Dino Pokoknya aku minta tolong Sama temen-temen aku Sama tim Meweng Biar aku bisa menemui Mas Dino Jangan bikin malu Papa aja Kamu Bapa-bapa Maafi Rina Pajin Mencari Mas Dino Pokoknya udah Mulai sekarang kamu Pokoknya putuskan saja Rino Kau Bukan maaf Pajin Pajin Dino Udah pokoknya sekarang Mulai sekarang Keputuskan Rino Pokoknya Pak Dino Dengan di Bapak Dia maki-maki Kita semuanya Di situ Apa-apa Apaan ini Apa-apa Apaan ini Apaan ini Apaan ini Apaan ini Apaan ini Pak sabar dulu Pak sabar dulu Nah itu tidak tahu Di untung Kasian anak saya Ya sabar dulu Pak Kasih kesempatan Pak yang berbicara dulu Setelah dibujuk sama Rina Akhirnya bapaknya ini Mulai luluh Bahkan Rina disitu Minta maaf sama bapaknya Sujud sama bapaknya Bahwa tujuan dia Adalah untuk membuktikan Benar gak Suaminya ini Terima kasih Ya Pak Mas tolong nitip anak saya Ya Pak Doain ini ya Pak Dan bisa ketemu Sama Rina Mas Rino Sudah kosong Ya Pak Mas Ayo Pak Mas Terima kasih banyak Pak Terima kasih Informasi yang pertama Adalah rumahnya Doko Kawan dekatnya Dino Assalamualaikum 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 Ini rumahnya Doko Udah ketemu Kita panggil-panggil Kita ketok pintunya Tapi gak ada jawaban Bener gak sini rumahnya Jangan-jangan salah Assalamualaikum 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 Orangnya pergi Pergi Oh iya makasih Pak Coba telpon temen kamu deh Oh iya Telepon Mbak Josie dulu ya Minta temen telponnya Atau Coba hubungin Dokonya Dimana dia Halo Mbak Josie Ini Rina Mbak Nah waktu diterpon Nah waktu diterpon sama Rina Josie juga kaget kok Rumahnya Doko tutupan Berarti dia keluar kota Nah coba aja nih Tanya langsung ke bosnya Tanya langsung ke bosnya Bosnya Doko sama Dino Yang namanya Pak Yoyo Oh oke Makasih Mbak Makasih Mbak Iya saya kesana sekarang Makasih Katanya ada dekat sama bosnya Namanya Pak Yoyo Dia ada di rumahnya sekarang Nah ini kemana Si Doko Dia gak tau Dia udah hubungin apanya Katanya gak Aptik lagi Oke jadi kita selalu nanya ke bosnya Iya langsung katanya Bosnya dari suami kamu Iya Katanya ada di rumahnya sekarang Di rumahnya siapa Di rumahnya Pak Yoyo Pak Yoyo ada di rumahnya sekarang Oh di rumahnya Dikasih alamatnya gak Ini mau di SMS Oh gitu Yaudah kita kesana aja Kalau gitu Yuk langsung kesana aja Yuk langsung ke rumahnya Pak Yoyo aja yuk Carian berikutnya adalah Ke rumah Pak Yoyo Pak Yoyo ini adalah Bosnya Dino sama Doko Kita muncul kesana Pas sampai di rumah bosnya Dino sama Doko Ada sopir pribadinya disitu Kita mau ngobrol Kita masuk ke dalam Dilarang sama penjaganya Kita jelasin bahwa kita datang kesini Ini penting pak Kita mau ketemu sama Pak Yoyo Ada salah satu staffnya disini Yang menunggu datangan Pak Yoyo Saya mau ketemu sama Pak Yoyo Ini penting banget mas Saya harus ketemu sama Pak Yoyo Mbak siapanya ya? Saya Rina Mas Istrinya Mas Jino Om Eh 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 Terima kasih telah menonton!